Intro Kapolda Jambi Blikjen Polmuklis AS meresmikan secara simbolis 6 markas komando kepolisian sektor di jajaran Polda Jambi. Keenama kopolsek yang diresmikan yakni Polsek Danau Teluk, Polsek Pelayangan, Polsek Pasar, Polsek Muara Tembesi, Polsek Mersam, dan Polsek Kumpilir. Pada kesempatan yang sama juga diresmikan secara simbolis Mako Koramil 41507, Pelayangan, dan Koramil 41508, Danau Teluk. Peresmian nama kopolsek tersebut ditandai dengan penandatangan Presasti oleh Kapolda Jambi, kemudian dilanjutkan dengan pemotongan pita di pintu masuk Mako Korsek Danau Teluk. Dalam sambutannya, Blikjen Polmuklis AS menyampaikan berterima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung pembangunan nama kopolsek tersebut, termasuk juga Koramil, Pelayangan, dan Danau Teluk. Turut hadir dalam acara tersebut sejumlah pejabat utama Polda Jambi, PLH Kasrem 042 Garuda Putih, dan Nyon 421 Kesatria Jaya, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jambi, Ketua DPRD Kota Jambi, Kapolres Tadjambi, Kapolres Batanghari, Kapolres Muara Jambi, dan tamu undangan lainnya. Kegiatan hari ini persenian berapa bangunan POSSEC, yaitu Danau Teluk, Pelayangan, Pasar, itu merupakan hibah dari Pemkot Kota Jambi, kemudian ada POSSEC Pempeilir, Kompet Morsang, itu APBN yang dibangun oleh Polri. Kemudian dari Koramil, Koramil Pelayangan, dan Koramil Danau Teluk. Harapan untuk berdepannya? Harapan dengan dibangun infrastruktur ini, kita berharap pelayan kepada masyarakat makin baik, dan masyarakat bisa menggunakan fasilitas yang ada di sini. Silvia Karolin, Triberata TV, Salam Triberata!